Intro Bandar legislasi atau balek DPRRI berharap revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau MK bisa mengakomodir reformasi di MK, menyusul kembali terjadinya penangkapan terhadap salah satu hakim konstitusi dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Ditemui usai rapat di Gedung Nusantara 1 DPRRI Jakarta, Wakil Ketua Balek DPRRI Firman Subagio mengatakan, dalam revisi Undang-Undang MK yang akan dibahas bersama dengan pemerintah harus memuat poin untuk melakukan reformasi di tubuh MK sehingga perlu pembahasan secara menyeluruh, bukan revisi terbatas agar tidak terjadi lagi OTT yang menyerat para hakim MK. Revisi Undang-Undang ini akhirnya tidak bisa terbatas, tapi dia harus menyeluruh. Menyeluruh, kemudian diharapkan dari hasil revisi ini bisa betul-betul memperbaiki sistem. Sementara itu, Ketua Balek DPRRI Supratman Andi Adgas mengatakan, upaya revisi Undang-Undang MK yang menjadi inisiatif pemerintah masih perlu diperbaiki karena draft dari pemerintah masih previsi terbatas dan belum membahas upaya mereformasi MK secara menyeluruh. Ya, yang menurut saya yang paling urgen saat ini adalah menyangkut rekrutmen ya. Rekrutmen itu tidak boleh lagi diserahkan kepada ketiga lembaga ini untuk melakukan karena masing-masing ketiga lembaga ini punya kepentingan politik masing-masing ya baik DPR maupun pemerintah termasuk Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu menurut saya yang paling bagus itu adalah kan juga hak konstitusional Komisi Judisial sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ini yang harus kita kembalikan kepada rohnya supaya dalam penyelenggaraan rekrutmen maupun pengawasan menjaga keluhuran martabat hakim itu, itu harus dikembalikan kepada Komisi Judisial. Habibi dan Dwi TV Air Parlemen, laporkan.